Bismillahirrahmanirrahim Marah Marah adalah perangai yang mendatangkan keburukan dan menjadi pintu bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh manusia Berikut ini adalah amalan peredam marah Amalan ini disebutkan dalam kitab Khawasi Asma'il Husna Rittadawi Wa Qadha'il Hajat Karya Sheikh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus Menerangkan bagaimana caranya meredam marah Cara meredam marah yang harus dilakukan agar marah cepat reda adalah Yang pertama, membaca nama Allah Ar-Ra'uf sebanyak 10 kali Ya Ra'uf, Ya Ra'uf, Ya Ra'uf sebanyak 10 kali Dan yang kedua, membaca Salawat Nabi sebanyak 10 kali Salawat di sini bebas Bisa membaca Salawat apa saja Atau bisa juga dengan lafad Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Dibaca sebanyak 10 kali Nah, ketika kita sudah melakukan hal tersebut Maka, Insya'Allah Dengan izin Allah Marah pun akan cepat reda Disebutkan dalam kitab Khawasi Asma'il Husna Dibaca Tadawi Wa Qadha'il Hajat Di Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus Wallahu A'lami Assawab